Oke selamat pagi kali ini saya mau mereview sebuah proyektor ya proyektor ini bahannya full besi ya ini stok lama yang baru-baru kebanyakan sudah terbuat dari plastik untuk menghemat biaya produksi mungkin ya karena harganya juga makin murah tapi ini masih stok lama bahannya full besi dan ini dia berat jadi tidak ada komponen plastik sama sekali ya ini proyektor lensanya sudah clear lens sudah clear lens bawah lamnya adalah H1 real H1 ya bukan bukan H1-H1-an ya nah ini ada meteran saya ukur lensanya 2 in ya kira-kira lensa itu 2 in clear lens 2 in ya lensanya 2 in kalau keseluruhannya kira-kira 2,5 jadi ukuran lensa ini 2 in ya kira-kira lebar keseluruhan 2,5 in lah ya jadi Anda kalau buat masang di headlamp Anda harus mengukur lebarnya maksimal 2,5 in diameternya jadi kalau ukuran lensa adalah 2 in panjang ke belakang sekitar 14 cm lah 13-14 cm ya jadi panjangnya sekitar 13-14 cm ya Hai bohlamnya adalah memakai H1 real bohlamnya di dalam jadi jadi kalau Anda mau mengukur space di motor Anda muat atau tidak ini 13 cm Hai ditambah bohlam karena bohlamnya di dalam paling nongol bohlam adalah 1 cm jadi anggaplah kotor maksimal 15 cm ya dengan bohlam tapi saya rasa di bawah 15 cm jadi Anda harus perhatikan space ini 15 cm Hai lebarnya ini adalah kita ambil maksimal 2,5 in 2,5 in itu 8 cm ya kalau nggak salah 2,5 in itu Oh enggak 2,5 in itu eh 6 enggak sampai 7 cm ya 2,5 in kan di sini nih Hai ikan 2 ini kan 3,5 berarti ya enggak sampai 7 cm lah ya jadi Anda harus persiapkan space 7 7 cm x kira-kira 14 cm ya ukuran dari proyektor ini proyektor ini berat eh karena bahannya full besi bohlamnya real H1 ini bisa dipasang di mobil di motor terserah Anda mau mau masang dimana ver apa proyektor ini tipenya tertutup ya bahannya tebal sekali besi eh versi tertutup jadi kalau Anda mau masang di fog lamp contohnya Anda punya mobil Avanza misalnya Anda mau masang fog lamp di bem pernah cocok pakai proyektor ini karena versi tertutup ya tertutup ini ini dalam arti tidak masuk air tidak masuk debu karena versi tertutup Anda tinggal mak silenkan saja di sini nih pakai silen selesai karena tertutup semuanya beda dengan proyektor MH1 yang terbuka ya serotnya terbuka eh pegangan lensa dari plastik Nah kalau ini adalah full besi jadi Anda cocok untuk fog lamp mobil cocok juga untuk motor yang istilahnya khas teman modifan yang terbuka Hai terbuka itu dalam arti tidak dipasang di headlamp itu ya Oh ya nih di sini saya ada contoh fog lamp Avanza jadi kalau Anda mau modif Avanza Anda dengan proyektor ini bisa sekali gitu ya tinggal soal Anda bikin dudukannya sendiri nah saya tidak jual dudukannya jadi jangan bertanya soal dudukan Anda bisa bikin pakai bracket besi bisa ya karena ukurannya hampir sama nah ini fog lamp Avanza kalau nggak salah 8 Hai eh sebentar 8 cm jadi kalau 8 cm kalau itunya 7 cm istilahnya lubang coakan di mobil Anda di bumper Avanza masih oke jadi tidak perlu mencoak ya jadi cocok buat fog lamp mobil yang mau diganti jadi proyektor atau motor Anda yang custom body misalnya Anda punya fiction atau Anda punya R15 Anda mau mau modif mau modif bodi model R1 M ya Pakailah proyektor ini ya karena proyektor ini Hai eh punya tertutup jadi kita bicarakan fisik dulu ya fisiknya tertutup jadi tidak banyak lubang jadi Anda tinggal silen aja disini kalau takut masuk air masuk debu teman saya rasa ini juga sudah rapat jadi Anda enggak perlu khawatir dan dia dari besi ya jadi tidak perlu khawatir meleleh Hai tidak perlu khawatir biasanya sih orang khawatir masuk debu karena kalau yang versi MH1 double angel is banyak ruang terbuka ya di serotnya ada ini 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 semua versi tertutup ya tertutup jadi jarang Hai jadi untuk motor-motor berfairing fiction berfairing atau Anda mau modif GSX150 mau modif ala G atau gimana menggunakan paket proyektor pakai headlamp Satre FU model Hayabusa saya banyak baca juga ya banyak yang bertanya Oh ya bisa enggak pakai inilah cocok harganya pun saya enggak Hai enggak mahal harganya di bawah 300.000 jadi anda di bawah 300.000 dapat proyektornya dapat inverternya demon ice gitu ya Nah jadi anda bisa lihat seperti ini nyalanya ya Angel ice jadi ada Angel ice nya warnanya saat ini untuk didemokan adalah warna biru Angel ice nya dan demon ice nya warna merah ya Jadi kalau anda berminat bisa tanyakan dulu saya warnanya anda mau warna putih ininya merah ada kalau nggak salah Angel ice nya warna putih demonnya warna biru ada mau warna ungu demonnya merah ada Angel ice ungu demonnya biru ada jadi saya punya lima warna Anda bisa request ke saya mau warna apa silakan ya seperti ini nah waktu saat demon ice dinyalakan kan ini ada sedikit bocor tuh bukan bocor sih maksudnya adalah antara serot dan bagian bowlnya nah ini anda tinggal silen ya gitu maksud saya Anda tinggal silen Hai supaya lebih kedap ya jadi satu set harga di bawah 300.000 dapat inverternya Hai dapat driver demon ice nya itu ya satu paket nah bohlamnya menggunakan apa bohlamnya menggunakan bohlam H1 H1 ini H1 real ya bukan H1 H1-an Anda bisa pakai halogen Anda tinggal belikan bohlam halogen H1 Anda bisa pakai HID tinggal belikan HID H1 Anda mau pakai LED Anda tinggal belikan LED H1 ya saya tidak punya stok led H1 kalau halogen Anda tinggal beli harga halogen murah Rp15.000 sampai Rp25.000 tergantung merek mau pilih Hela Osram terserah jadi Anda tinggal pasangkan bohlam H1 halogen Hai kalau Anda mau beli HID H1 boleh silakan jadi Anda harus tahu ya apa bedanya halogen bedanya HID HID bedanya led HID paling terang halogen warnanya kuning wadnya besar ya tidak bisa putih ada sih yang putih yang kacanya biru Anda cari Nah kalau led ya Anda beli sendiri lihat H1 karena saya nggak punya led stok H1 ini bisa pakai led H1 kri sekali pun bisa kenapa karena lubang ini gede lubang ini gede jadi Anda nggak perlu khawatir kebanyakan kan proyektor nggak bisa pakai H1 bohlam kri misalnya karena kri kan berjendol ya kri kan berjendol nih bolamnya ini contoh bolam kri ininya ada jendolnya dia lednya jadi ada polilensnya ada gendut gitu ya kadang-kadang suka nggak bisa masuk di MH1 pun tidak bisa sekarang lubangnya kecil nah ini kebetulan lubangnya gede gitu ya jadi ini bukan lubang-lubang sempit gitu ya ini lubangnya gede jangan berpikiran negatif jadi lubangnya gede jadi Anda bisa memakai halogen bisa memakai HID bisa memakai LED terserah proyektor ini pun bisa jauh dekat bisa high-low jauh dekat Hai proyektor ini bukan seperti center sinarnya proyektor ini ber-cut off bergaris outputnya ada garisnya ada cut off nya ya jadi bukan seperti proyektor LED yang abal-abal yang harganya mungkin memang murah ya dibawah 200 ribu dibawah 100 ribu banyak yang jual banyak juga yang rusak banyak juga yang komplain tidak terang baru pasang rusak ini itu banyak jadi ini proyektor adalah murni proyektor Hai bohlamnya terpisah jadi misalnya kalau Anda mau ganti bohlam ya tinggal ganti bohlamnya tidak usah ganti proyektornya karena ini proyektor saya yakin awet ada yang sudah pakai selama tiga tahun dia balik lagi ke sini buat diservis bohlamnya sudah meredup saya lihat proyektornya masih Hai bagus bolnya juga saya lihat masih kinclong jadi memang ini produksi eh tahun 2008-2009 saya masih ada stoknya beberapa satu dus lah kira-kira enggak banyak Hai memang kualitas pada saat itu saya yakin yakini lebih bagus dibandingkan kualitas sekarang karena sekarang harganya sudah menurun Hai ya kualitas nomor sekian deh yang penting gua bisa jual barang kan pabrikan seperti itu nah ini masih versi versi awal-awal keluar jadi saya yakin ini tebal bahannya ya dan berat memang Hai bohlamnya tipe H1 saya ulang ininya dua in lensanya sudah clearland ya bisa jauh dekat outputnya bercut off bercut off itu artinya bergaris ya tidak seperti proyektor center yang hasilnya karena ceplok berbulat saja ini proyektor kalau rusak bohlamnya Anda bisa beli bohlamnya saja Hai inverternya rusak untuk yang jelas Anda bisa beli spare part inverternya saja demon ice-nya pun sedemikian bisa beli spare partnya saja Hai jadi tidak harus ganti satu set ya seperti proyektor pada umumnya kalau rusak buang kalau saya tidak Anda tinggal konteks saya Anda mau beli di spare partnya apa saya ready itu ya bohlamnya H1 bisa pakai H1 led HID atau halogen Anda tentukan sendiri budgetnya harga ini sendiri murah terus terang di bawah 300.000 warna angel ice-nya Anda bisa pilih biru putih biru putih ungu kalau nggak salah saya tinggal stoknya ada demon ice-nya warna biru atau merah jadi Anda bisa pilih kombinasinya tergantung stok saya ya jadi harganya ini di bawah 300.000 saya berani jamin kualitasnya oke ada cut offnya outputnya bergaris lurus jauh dekat jadi ini jujur terus terang untuk yang mau dipakai proyektor tapi low budget itu ya jangan samakan dengan yang high high apa istilahnya yang harganya di atas kualitas outputnya juga jangan disamakan karena ini memang untuk kelas low budget itu ya jika Anda mempunyai duit lebih atau Anda ingin mau yang mantap ya tentu bisa saya tawarkan tipe yang lain gitu ya tipe ini adalah untuk tipe low budget low budget sudah satu paket istilahnya angel ice-nya sudah dapat serotnya pun sudah dapat besi ini inverternya sudah dapat demon ice-nya sudah dapat jadi istilahnya harga di bawah 300.000 itu ya sudah Anda tinggal install hal gitu ya tidak perlu cang cincong lagi beli ini beli itu Anda tinggal belikan bohlamnya mau pakai hid, led atau halogen itu ya bisa buat foglamp mobil bisa buat motor motor yang headlampnya kecil saya sudah sebutkan 14 cm maksimal ininya ininya 7 cm ya jadi untuk headlamp yang kecil-kecil bisa untuk motor modif contohnya seperti R15 Anda mau modif R1M ya pakai proyektor ini saya jamin daripada Anda beli proyektor-proyektor led yang kayak center tidak jelas bahaya juga Anda mau ngebut motor keren lampu kayak lilin Anda beli ini ya eh nanti di kesempatan lain akan saya tes outputnya kalau Anda ada waktu silakan cek video saya YouTube YouTube sebelumnya ada saya sepertinya upload ya hasil outputnya jadi ini harganya di bawah 300.000 kalau Anda berminat silakan datang ke workshop Juragan Lampu Jelambar Selatan 17 Blok M nomor 5 Grogol Jakarta Barat atau Anda datang atau Anda nggak bisa datang ya Anda beli online di Bukalapak nanti saya kasih link deskripsinya di bawah eh Anda mau beli langsung ke dan saya juga boleh silakan WhatsApp 0898 269 3838 Hai dudukan lubang ini dudukan lubang ini jadi untuk motor yang menggunakan lampu hampat hampat tinggal pasangnya tidak perlu dibobok yang penting ada space 14 cm tidak perlu bobok langsung pasang Hai jadi Anda nggak usah pusing ngebobok-ngebobok karena lubangnya ini pas untuk headlamp H4 bracket H4 nya pun dapat ya dapat jadi kaki tiga Anda tinggal pasang di sini ada kaki tiganya bracketnya semua tinggal pasang gitu ya jadi ini pol proyektor sebenarnya PNP sekali buat foglamp mobil bisa buat modif motor naked bisa Hai untuk Hai Anda modif bodi-bodi seperti MotoGP bisa jadi perlu lampu pakailah proyektor ini untuk motor-motor yang headlampnya kecil bisa itu ya Jadi Anda kalau motor naked yang seperti saya sebutkan ya Anda tinggal beli dua biji ya proyektor ini Anda mau model buel kanan kiri pasangnya bisa jadi seperti ini kanan kiri misalnya model buel atau dipasang atas bawah menyusun bisa itu ya karena kenapa saya bilang ini versinya tertutup enggak terbuka jadi air debu lebih aman Anda tinggal silinkan saja kalau anda takut itu ya jadi bukan versi terbuka yang Anda harus Hai pasangnya di dalam headlamp jadi ini untuk outdoor bisa ya Oke sekian terima kasih telah menyaksikan jangan lupa follow dan subscribe nanti akan saya demokan soal cahayanya Hai outputnya gitu ya nanti kalau ada teman berminat atau apa silakan sharing karena ini proyektor sudah tidak Hai pabriknya sih kayaknya udah enggak produksi jadi saya masih ada stok kira-kira begitu ya Oke terima kasih